Kita ini harus menjaga diri dan menjaga orang lain. Ini uniknya COVID. COVID tidak mengenal usia, COVID tidak mengenal satu sosial, siapapun juga bisa kena COVID. Makanya kuncinya apa? Disiplin. Makanya intinya saling mengingatkan. Jadi harus sayang diri sendiri, sayang juga ke orang lain. Pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah dilakukan harus diperketat. Tegas sekali beliau menyampaikan bahwa kalau terjadi pelanggaran terhadap protokol COVID, katakanlah ada pedagang yang bandel dengan dia tidak menggunakan masker, atau tetap membiarkan adanya kerumunan ketika para pembeli datang, itu bisa dikenakan sanksi. Berupa secara administratif adalah penarikan surat. Jadi beliau menyampaikan bahwa kalau PPKM Dororot ini akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, aku sangat tergantung pada hasil penerapan di lapangan, termasuk di pasar tradisional. Terima kasih telah menonton!